Selamat datang kembali di channel Fajar KM bradis Kali ini gue berada di Palembang Dan gue kali ini mau kulineran sama Bang Endi Dan gue lagi ada di Jalan Rustam Fendi Itu deket pasar di daerah Palembang brad Di pusat kota Nah kebetulan gue disini mau kulineran Mie ayam brad Jadi namanya itu mie ayam sari rasa Nah ini berdiri sejak tahun 1970 Nah kebetulan disini tuh ada dua brad Sari rasa pusat sama sari rasa sejak 1970 Kita cobain yang 1970 ini ya brad Seperti apa mie ayamnya Apakah sama kayak mie ayam yang di Jawa Kita langsung aja oke Ya ini dia brad Jadi yang punya orang jenis disini Meno-meno nya ini ada sali rasa Mie ayam biasa Mie ayam bakso sapi Mie ayam bakso tayam Mie lebar Mie ayam barbecue Mie ayam lada hitam Bihung ayam Bakso sapi Bakso urat Bakso ikan Bangsit ayam Es kacang berah Es campur Dan es jus Atau alpukat Nah ini udah tersedia juga di Platform digital nih brad Ada gofood sama grabfood Ini dia Menu Mie ayam lebar Halo Halo ya Tengah Tengah Rocky Rocky Lagi bikin apa nih kak? Apa? Lagi bikin apa nih kak? Lagi bikin mie Masak mie Oh Ini ngomong-ngomong dari tahun berapa sih kak? Tahun 1970 Udah 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 Usahanya berarti turun-temurun dari begini ya Ngoyang ya Dari kakek Dari kakek ya Dari kakek ya Oh ini berarti kak ini generasi keberapa ini kak? Ketiga kak? Ketiga kak? Mantap Masanya sampai sekarang ya Tapi memang Kata orang sini itu terkenal banget ini kak? Iya Mie alamnya kak Mie alamnya kak Ciras banget kak Biasanya sehari laku berapa porsi kak? Hmm Sekitar 100 kak 100an porsi ya Iya 100 porsi Itu semenjak pandemi gimana kak? Turun kak? Turun ya Pasti Turun sekarang Sebelum pandemi mungkin 100 lebih kali ya? Iya Gara sebelumnya Mantap Nah ini bahan-bahannya apa aja kok? Mie ayam ini Apa Perbedaan dari mie ayam yang lain apa aja kok? Ada bedanya nggak kira-kira? Eee Dari bumbu lah Cikan Dari bumbu ya Dari turun tembun ya? Iya Minyaknya dari kakek saya Oh Jadi memang resep khusus ya? Ini minyak ini bikin sendiri atau Beli jadi ini kak? Bikin sendiri Oh bikin sendiri juga Iya Jadi tanpa pengarut berarti ya? Tanpa pengawet kak? Iya Mantap Ini bener-bener sehat ini brat Mie nya aja tadi Ini olahnya Bikin sendiri nih Tanpa Kalau di Jakarta itu Biasanya ini kok Apa? Mie ayamnya itu mie ayam instant Jadi keriting gitu kok Mie ayamnya kok Ini dia tetap terusin ya kok Oke kos yang kau Makasih ya kok ya Lanjut kok Sama-sama ya Wah itu dia brat Suwir-suwiran ayamnya tuh brat Waduh Begitu mengoda banget ya Sematap banget itu brat Bumbu goreng Suwiran-suwiran ayam Suwir-suwiran ayamnya tuh kecil-kecil ya Tapi banyak gitu brat Semantap banget Semantap Semantap Nah ini dia brater Kesanan kita nih Karena kita bertiga Gue sama Bang Edi terus sama anak gue juga Disini Gue ngajakin dia Sekalian gue jalan-jalan Makan-makan Karena Nih Anak gue tuh doyan makan Makannya badannya kayak gini nih Subur Abang Hehehe Saatnya kita santap ya Rasanya kayak apa Penasaran juga gue Sikap Nah ini dia brat Oh Mie ayamnya Mantep kan Saatnya kita ajar Yang berubah usia doang Yang berubah usia doang Itu kebiasaan Kalau makan mie ayam brat Pakai Saus Kecap Terus sambal brat Soalnya Kurang nikmat Kalau menurut saya Kalau menurut saya ya Itu kan Kelera orang masing-masing kan Kita hajar brat Kayak apa rasanya Hmm Ada Aroma bawangnya Terus Ada semacam kayak Rempah apanya ini ya Hmm Cocok ya brat Cocok Cocok Mie nya enak ya Ada salah satu mie instan Yang rasanya kayak gini Kayak mie apa gitu Masa Nah Cocok Pemalang Cocok 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 Bede Hmm Ayamnya Di suwi tersebut-sebut Cuma banyak brat Tuh Misali rasa Kita lagi jadi makan Pokoknya ini rasa bawangnya Apa makan dulu ya Rasa bawangnya itu suang Kita tambahin bakso Dan ini Ini salah Iya Kalau abang dong Jan Tiga mangkuk, tiga piringnya Nambah Nambah Lama-lama lain Kocit habis gitu Jan Habis ya Harus dibeliin Harus habis Balanya Yang pernah gue bilang Ini tuh rasanya kayak ada salah satu ministan Itu rasanya persis kayak gini Nah mungkin ide dari ministan itu Adalah ini Itu rasanya persis banget ya Ini ya bang Bawang putihnya itu strong ini Tambah saus Tambah kecap Terus sambal gue Marah banget pokoknya Nilai 1-10 9 Ini rasa bawang ini Ini rasa bawang ini Bawangnya kuat Jadi Mie nya itu berat Mie nya itu beda Sama mie ayam yang ada di Jakarta Berat Juru kunci Jadi tambah segera ya Juru kunci Juru kunci Juru kunci Jadi tambah segera ya Kocit habis Tambahin juru kunci Juru kunci Juru kunci Juru kunci Juru kunci Juru kunci Rasanya luar biasa Anak gue aja habis Tidak bersisa Tuh Anak gue nih Berarti memang Luara ini mie nya 1-10 itu nilainya 9 Keren Memang teksturnya tuh lembut Soalnya kan ini mie Langsung dibuat ya Mie nya itu langsung dibuat sendiri Jadi Bukan mie instan gitu Kalau di Jakarta Rata-rata itu kan Pakainya mie keriting gitu Ini katanya juga gak pakai MSG juga Jadi aman Mie nya juga aman Tanpa badan pengawet Dan Bagus juga buat Anak-anak Makanya anak gue aja Sampai habis Gimana bang Enak gak Abang Ocet Enak banget ya Mantep ya Sampai habis ya Pokoknya Kalau kalian Pas Jalan-jalan ke Palembang Kalian seperti mampir kesini Itu letaknya ada di Jalan Rustom Effendi Sepanjang jalan situ Dari perempatan itu deket Pokoknya itu Ini Restonya itu Ada berhadapan-hadapan Jadi antara yang lama Sama yang baru Semuanya itu satu keluarga Oh iya Dan ini udah generasi Yang kedua Bapaknya Anas Sementara bapaknya itu dibantu Sama Anaknya Nah anaknya itu berarti Yang generasi ketiga Berat Nantinya berat Ini turun-temurun berat Dari tahun 1970 Dulu sebelum pandemi Katanya Banyak banget berat yang makan disini Sampai kewalahan Cuma semenet Pandemi ini Memang agak Ngaruh banget ya Jadi agak kurang Cuman banyak juga yang Take away Kayak misal dari GoFood Atau GrabFood Itu pasti banyak berat Oke pokoknya Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Channel FajarKM Berat Ikuti terus perjalanan kita Pantengin terus Dan jangan di skip-skip Kalau nonton ya Sampai ketemu lagi di konten berikutnya Oke berat Ciao